selamat menikmati Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia TBK Sejarah awalnya didirikan Bank Rakyat Indonesia di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bay Area Wirja Atmaja Kemangga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 Pada tanggal 29 April 1992 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 Bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan atau Persero tanggal 15 Oktober 2003 Tentang SK, penunjukkan BRI sebagai Bank Umum Devisa BRI telah ditetapkan sebagai Bank Devisa melalui Surat Dewan Monitor tanggal 25 September 1956 Penawaran umum saham perdana BRI meliputi Rp3.811.765.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 per lembar saham dengan harga jual Rp875 per lembar saham 1. Tujuan Bank BRI adalah mengembangkan daya dan upaya untuk mencapai hasil yang optimal bermanfaat dan terpercaya sebagai mitra kerja yang bertanggung jawab saling menguntungkan dengan berpegang pada visi dan misi Bank BRI 2. Visi dan misi Bank Rakyat Indonesia A. Visi Bank Rakyat Indonesia menjadi bank komersil terpemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah B. Misi Bank Rakyat Indonesia 1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan pada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat 2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good comfort governance 3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan Laporan laba rugi di PT Bank Rakyat Indonesia TBK mengalami penurunan di mana laba di tahun 2019 lebih meningkat daripada laba di tahun 2018 di mana laba di tahun 2018 sebesar Rp32.418.486 dan laba di tahun 2019 sebesar Rp34.413.825 di mana mengalami peningkatan Rp1.995.339 contohnya di peningkatan di beban beban yang lebih besar pada tahun 2019 daripada tahun sebelumnya dengan peningkatan Rp6.131.939 baiklah disini kita dapat melihat laporan posisi keuangan mengalami peningkatan yaitu di tahun 2019 sebesar Rp30.219.214.000 dan di tahun 2018 Rp27.421.625.000 dan disini ada pihak ketiga di tahun 2019 sebesar Rp10.77.348.000 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana di tahun 2018 sebesar Rp12.584.923.000 dan disini ada pihak berrelasi dimana di tahun 2019 sebesar Rp167.388.000 dan di tahun di 2018 Rp92.417.000 laporan ekuitas laporan ekuitas di tahun 2018 mengalami peningkatan dimana di awal periode senilai Rp168.778.778.000 dan di akhir periode senilai Rp185.275.331.000 laporan ekuitas di tahun 2019 mengalami peningkatan juga dimana di awal periode senilai Rp185.275.331.000 dan di akhir periode senilai Rp208.784.334.000 and di akhirnya dan di akhirnya di akhirnya Laurie kita Terima kasih.